Intro Hai teman-teman Halo teman-teman semua, sekarang saya mau ke perpustakaan nih Barusan saya reserve buku melalui website perpustakaan Admalib melalui ini Nah sekarang saya mau ambil bukunya karena saya hanya punya waktu 3 jam untuk ambil bukunya Yuk yuk kita ke perpus Terima kasih telah menonton Saya udah dapet nih bukunya Sekarang saya mau cari koleksi buku lainnya di komputer pencarian Ada banyak koleksi yang tersedia di perpustakaan Unikat Majaya dan tersebar di 3 lokasi yang berbeda Antara lain perpustakaan Fakultas Kedokteran di Pluit Perpustakaan Unikat Majaya di BSD Dan juga perpustakaan di tempat saya berada sekarang ini Dan untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian koleksi Kita dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan perpustakaan seperti koleksi pencarian ini Selamat siang Kak Siang Mau pinjam? Ada kimnya? Siang Peminjaman atas nama Sifro Delia Jangan lupa pengembangan bukunya sampai tanggal 2 Januari 2018 Nanti kalian bisa perpanjang secara online Terima kasih Kak Sama-sama Oh iya, saya mau cari jurnali ada tugas dari dosen Sekarang kita ke kontai 2 yuk 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 Terima kasih telah menonton! Hai Don! Eh kawan Mustafa? Kamu lagi ngapain? Ini aku lagi mau upload artikel keatmalib Oh iya, keren tuh! Gimana caranya? Gampang kok caranya! Nih, pertama kita pilih menu tab My Library Kemudian pilih menu upload Setelah itu buat upload Setelah muncul tampilan upload Ketik judul artikel yang akan di upload Setelah itu ketik nama pengarangnya Nah kemudian masukkan kata kunci dari artikel yang akan di upload Nah setelah itu pilih menu choose file untuk memilih file yang akan kita upload Dan terakhir, jangan lupa pilih tombol simpan perubahan untuk meng upload artikel kita Oh gitu, keren ya! Nah di AdMight juga nih Steph, kita bisa mengakses koleksi full text loh Gimana caranya? Caranya gampang kok Pertama, ketik judul full text yang akan kita cari Setelah muncul tampilan pencarian Pilih judul full text yang terdapat simbol paperclip Setelah muncul tampilan detail koleksi Klik nama file full text-nya Setelah itu, full text akan muncul dalam bentuk tampilan PDF Oh gitu, oh iya dong Kalau misalkan aku mau ngusulin buku, bisa gak sih? Gimana caranya? Oh bisa dong, di AdMight kita bisa mengusulkan buku mata kuliah ke perpustakaan loh Caranya pertama, pilih menu tab my library Kemudian pilih menu usulan Setelah itu, buat usulan Setelah muncul tampilan usulan Ketik judul, edisi, dan nama pengarang dari buku yang akan kita usulkan Kemudian setelah muncul tampilan berikutnya Pilih tombol usulan untuk koleksi baru Kemudian pada tampilan detail koleksi Pastikan kembali judul, edisi Serta nama pengarang dari buku yang akan kita usulkan sudah benar Setelah semuanya selesai Pilih tombol kirim Oh gitu ya Bagus ya AdMallit Oh iya dong Oh iya Steph, ngomongin soal fitur AdMallit Aku jadi ingat nih kalau belum perpanjang buku Oh iya Yaudah perpanjang buku dulu aja Nanti telat pendada-dendal Jangan dong, ntar ya Oke Oh iya Aku mau ke lantai tiga nih Mau cari buku-buku Tuval Mau ikut nggak? Boleh deh Sekarang aku juga mau ke sana Yaudah, yuk Oh iya Steph, kalau bahas tentang jurnal Kamu tahu kan kalau di AdMallit itu Banyak koleksi database online juga loh Oh itu Ya jelas tahu dong AdMallit kan banyak banget database online Yang bisa kita manfaatin Seperti ProQuest Spainer Loli App Store G-Store Masih banyak lagi Iya iya, bermanfaat banget ya Iya Sekarang kita ke atas, yuk 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 Bermak Banyak hal lainnya yang dapat kita lakukan dengan AdMali, seperti memanfaatkan menu tanya petugas. Di sini kita dapat menanyakan kepada petugas yang sedang online mengenai koleksi maupun layanan perpustakaan lainnya. Kita juga bisa menambahkan link di menu akun pribadi kita dan dapat mempublikasikannya agar dapat dilihat oleh sifitas unikat majaya lainnya. Bahkan, kita juga dapat membuat daftar pustaka secara otomatis di AdMali. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang dapat kita manfaatkan melalui AdMali. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan tayangan video ini. Semoga dapat membantu kalian dalam mencari informasi. Dan untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat menghubungi kami melalui email, website, dan juga media sosial kami. Terima kasih telah menonton!